Jadi saya bilang, kalau memang hebat mau penjarain, penjarain, saya tunggu ya, jangan main-main, saya tunggu ya, denger, saya tunggu ya, saya tunggu dan bukan berarti saya juga tidak bisa laporkan kalian ya. Oke, mungkin Mas Didit bisa dijelaskan seperti apa nih? Jadi saya kan melihat kemarin itu ada tayangan ya, di vlognya Baim ya, sama tribun itu coba bisa, ada ini, itu ngomong dulu aja ngomong. Nah, jadi ada tayangan dan ada posting ya, berita, nah ini, wah luar biasa ya, ketemu pengacara Mas Tompul, Baim Wong akan penjarakan sosok ini. Baca-baca siapa yang mau dipenjarakan? Saya aja nggak berani ngomong itu, memenjarakan, itu satu ya, saya nggak tahu, ada yang hadir nggak tribun? Nggak ada ya? Tribun nggak ada yang hadir ya? Nah, saya mau tanya, tribun Bogor, katanya ya, katanya Astrid ini udah video durasinya lumayan. Ya, ketika pengacaranya menjelaskan bukti-bukti yang terjadi di persidangan Baim. Jadi bukti-bukti surat, katanya bagaimana bisa kalau ketemu Baim 17 Januari, sewa mobil 8 Januari, kemudian 10 Januari sewa kantor ya. Saya nggak tahu ya, terbalik atau gimana, pokoknya kurang lebih begitu. Nah, itu artinya apa? Ini ada bukti palsu, jangan main terima aja nih. Kalau dari prinsip atau dari klien memberikan bukti, jangan langsung dipakai, ini bukti palsu ini. Saya kaget, saya baca. Oke, Bunda Asyid mungkin menanggapinya dengan isu biasanya kalau, tiba-tiba kalau nggak ada kasar, nggak ada filah. Nggak, nggak, ini murni ini dulu. Ini murni ini masalah hukum dulu. Karena dibilang bukti palsu, nggak bisa ditanggapi gitu loh. Yang harus ditanggapi kan memang harus jelasin saya. Jadi kalau bukti palsu itu harusnya artinya apa? Surat palsu yang diajukan di pengadilan. Artinya ada hakim, bener nggak? Hakimnya ngomong gitu nggak? Diajukan nggak di pengadilan, bilang ini bukti palsu? Kan tidak ada galil. Kan dia ada, si salah satu lawyernya. Kadang-kadang, ya saya nggak tahu ya, siapa saja yang hadir bisa. Si A, si B, si C, itu kan banyak timnya. Nah, yang penting pihak, ya ada yang hadir. Dan mesti tahu ya, kalau ada komplain, nggak ada ahli, eh silahkan. Kalau kami punya ahli, silahkan juga ya. Kalau namanya orang hukum, tidak pernah kuliah di ekonomi. Jangan bicara soal itu. Orang ekonomi, saya ini dulu sebelum hukum, ambil ekonomi. Di sana ada pendidikan mengenai hukum dagang, ya, mengenai hukum ekonomi, KUHD, ya. Di sana tuh ada pelajaran perikatan, perjanjian pasal 1320, 13338, itu sudah menjadi mutlak pemahaman orang ekonomi. Nah, dia dipersidarkan komplain begini, begitu. Wah, ini kan yang jadi ahli itu bukan orang hukum. Nggak tahu. Ini bisnis. Yang penting orang itu memperlihatkan. Jadi saya bilang, kalau memang hebat, mau penjarain, penjarain. Saya tunggu, ya. Jangan main-main. Saya tunggu, ya. Dengar. Saya tunggu. Saya tunggu, dan bukan berarti saya juga tidak bisa melaporkan kalian, ya. Kalau kayak begitu, ya. Saya tunggu. Jangan membuat suatu berita-berita yang ponyol, ya. Dari kemarin saya sudah sabar-sabar. Siapa yang sabar? Kalian yang harusnya tahu diri, ya. Saya tunggu, ya. Bang, ini tujukan ke siapa, Bang? Yang tadi? Yang pembuat berita? Ini bisnis. Yang penting orang itu memperlihatkan. Jadi saya bilang, kalau memang hebat, mau penjarain, penjarain. Saya tunggu, ya. Jangan main-main. Saya tunggu, ya. Dengar. Saya tunggu. Ya. Saya tunggu, dan bukan berarti saya juga tidak bisa melaporkan kalian, ya. Kalau kayak begitu, ya. Saya tunggu. Jangan membuat suatu berita-berita yang ponyol, ya. Dari kemarin saya sudah sabar-sabar. Siapa yang sabar? Kalian yang harusnya tahu diri, ya. Saya tunggu, ya. Bang, ini tujukan ke siapa, Bang? Yang tadi? Yang pembuat berita? Yang pembuat berita atau siapapun, ya. Kalau memang ini tulisannya benar. Dari baik. Saya tujukan ke baik. Saya mau tanya. Kalau ini fitnah wartawannya, ya. Dan kalau hokmah suruh laporin pengacara, baik. Saya tunggu, ya. Siapa yang mau dilaporin? Saya tunggu. Tidak ada masalah. Tapi saya juga bisa menuntut balik, ya. Ingat itu. Pelanggaran kode etik juga ada. Mas, ini ada informasi, Bang, itu ya. Wartawan sendiri itu sudah dihubungi, Bang? Saya belum. Ya, belum. Saya belum berpikir. Kami lagi ada kesibukan yang lain. Ya. Jadi ingat-ingat, gitu. Jangan keterlaluan kalau buat berita. Hokmah, itu ketemu saya kemarin. Diam aja kok. Dia lihat saya sidang. Di pengadilan Jakarta Selatan. Yang sama sekali tak mengindahkan hal tersebut. Ya. Ini saya baru dengar. Saya baru dengar. Jadi, ini siapa yang nulis? Wartawannya nanti kita klarifikasi. Tadinya saya harapkan datang. Ya, kan? Sayangnya nggak datang. Ini nggak ada, ya. Kalau dia punya sumber, sumbernya akan kita tuntut. Ngomong kayak begini. Oke? Di datang cover website. Ya, namanya berita. Apalagi nih, kasus harus cover website terimbang. Berita apa ini? Hak jawab saya juga nggak ada di sini. Hak jawab kita. Benar nggak? Salah, kan? Ya, kita nanti akan ke Dewan Pers. Kita akan mempertanyakan. Tribun itu sebenarnya bagus, ya? Sayang, ya? Jadi, gitu-gitu. Nggak bagus, kan? Kata-kata kayak begini. Dibilang sudah terima. Nah, makanya kan timbul. Nggak ada asap. Nggak ada api kalau nggak ada asap. Asap tempatan. Dan berita ini, itu loh. Tim ses kami yang memang selama ini menanti hasil kerja kita, ya, Kayak. Udah terima, ya. Dari kemarin-kemarin saya selalu ditutuh. Sudah terima, sudah terima, sudah terima. Itu loh. Karena yang dikhawatirkan nanti juga akan membuat dari tim lawyer sendiri dan tim dari bunda Asri. Jadi, ya, bentrok gitu loh. Jadi, bentrok. Jadi, bentrok. Jadi, saling curiga, kan? Bikin blunder. Gitu loh. Siapa yang terima ini? Ya. Nggak jelas, kan? Diterima kepada, kepada siapa. Saya paling konsen banget berita ini, Mas. Dibut terakhirnya sampai bilang, Ayo, Mas. Kita bikin klarifikasi. Respon harus. Ya, kan? Hai, halo, bro. Kalau saya mau yang seperti itu, nggak akan begini nih. Saya begini untuk perjuangan teman-teman. Bukan buat saya, pribadi. Tapi sini ada Mas Risa, ada Talita, ada tim-tim lain yang bekerja secara total. Lawyer dan lain-lain. Jadi, tolong, bro. Kok berani? Saya sih terus terang analogi saya. Ya, saya terus terang untuk berita ini naik. Saya, ya selain minta salau, ya Allah, itu tunjukkan kebenarannya. Ini bisa berani ya, menurut membayar kepada Astrid. Bisa berani. Ini kenapa ya? Kok berani nih wartawan? Siapa nih wartawan? Setiap wartawan online, saya tahu, saya penegeri wartawan, pasti ada kodenya, kan? Saya ceritakan, jujur Mas Risa, di luar masih tahu, saya confirm. Saya ceritakan, siapa nih wartawan? Tuh. Kok berani ya, menulis? Seperti ini. Ini bahaya kalau. Kalaupun benar siapa? Aktor di belakangnya bisa buat dia seberani. Aktornya yang harus dicara. Tidak ada asa, kalau malah. Ini dari sekian perjalanan kami, kleskot. Ini yang paling buat saya, saya nama, ini apa? Saya ditelpon orang, eh, udah dapat duit, lo diam-diam aja. Ya, Kakak? Ini udah jelas fitnah. Fitnah, loh. Fitnah. Nulis begini, dan penjarakan sosok ini. Iya, Mas, penjarakan sosok ini. Siapa yang mau penjarakan? Hah? Hebat ya? Punya kunan. Saya rasa pejabat-pejabat Pak Jokowi juga nggak bakal ngomong sesumbar kayak begini, ya? Yeah. selamat menikmati